Halo guys, jadi kita langsung ke intinya dimana banyaknya pertanyaan mengenai bang mafia itu apa gitu mafia di seal online itu juga seru ya, jadi beberapa bukan bodoh gak tau yang namanya mafia tetapi yang namanya mafia itu emang sudah ada di sebelumnya jadi ketidaktahuan teman-teman perihal mafia bukan suatu kebodohan hanya aja mungkin karena bentuk crowdednya server sehingga banyak gameplay yang bervariatif dan intinya dari mafia itu adalah gameplay yang bervariatif itu dasarnya jadi kita akan kembali, bukan kembali sih, kita tarik ke awal banget ya kenapa ada kata mafia itu jadi kita bahas secara sistem aja ya, yang namanya game online terutama apalagi seal online itu udah pasti game yang berkomunitas MMORPG karena itu online dan yang kayak begini, KPNS, komunitas karena kalau solo player itu pun bisa tapi dasar dari mafianya itu adalah player game online yang berkomunitas MMORPG bukan game yang lain, kayak Dota ya gak akan bisa lah, gak ada mafianya Mobile Legends gak ada juga jadi kita ambil di konsep MMORPG atau detailnya seal online, private server, manapun itu ya dasarnya nah kemudian mafia itu gimana konsepnya nah itu kita ganti dulu tuh katanya supaya gak tajam jadi sebenarnya mafia itu adalah komunitas kelompok guild yang menilai itu mafia siapa bukan komunitas itu bukan juga guild itu bukan juga tim itu atau lain-lain itu kenapa karena yang tahu, yang sadar itu mafia itu orang yang kena korbannya gitu seolah-olah dia mafia gitu bukan, jadi bukan itu misalnya ada yang bilang, wah gue mafia bla 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 gitu ya terserah cuma dari pandangan gue yang namanya mafia itu adalah komunitas yang kuat, solidaritasnya bahkan dari tim strateginya yang next level karena kan dia sanggup untuk PVP-an tuh ada kan komunitas terus mafia, gak apa-apa kita lanjutin mafianya itu mafianya itu adalah solidarity yang tinggi dimana salah satu guildnya ke PK contoh, ada guild datang ke PK lah itu karena kuatnya solidaritas itu akan dikroyok sama satu guild jadi kita anggap ketika kalian merasa PK gue seolah-olah sesama petani atau lagi farming kemudian dibalikin bau pasukan yang gak dipaksa justru malah tolong libatkan gue dalam perterangan lu jadi inisiatif nah itu terjadi terus ke PK lah sama kelompok itu dibilang lah mafia begitu sebenarnya dasar itu mafia itu terus misalkan ada mafia bosing bang itu enak dong yang mafia bosing berkomunitas iya enak tetapi yang perlu dipahami dia berkomunitas gak tiba-tiba kan ada proses yang dinamain pendekatan dimana saling percaya gue percaya sama lu karena lu sanggup menjaga kita gue percaya sama lu karena lu sanggup berada di pihak kita dan lain-lain sehingga yang namanya mafia adalah dalam bentuk apa ya kita anggap mungkin sebagai kuatnya pertemanan atau chemistry yang didapatkan memerlukan waktu yang banyak nah disitu poinnya itu kan ditunya kayak sulitnya gitu kemudian misalkan mafia boss di kill nih bossnya sama si mafia AB itu dari sudut pandang yang ngeliat itu kok bosing mulu gitu oke gak apa-apa tapi itu penilaiannya beda ketika dia dapat hasil bossing kemudian dibagi satu guild artinya apa artinya kecil pembagiannya itu sedangkan yang namanya mafia dari sudut pandang gue mereka mau ngapain aja sesuka mereka karena itu bagian dari komunitas bahkan variatifnya bentuk gameplay silo online gitu ya begitu doang sih gak ada lagi tapi kalau mau ke detailnya itu terlalu dalam ya jadi ini gue anggap dasarnya aja mafia itu apa mafia sama dengan komunitas dengan tingkat solidaritas atau chemistry yang kuat gitu aja jawabannya gue thank you yang sudah nonton sampai akhir dan mungkin sedikit membantu dan mencerahkan jadi kita akhirnya ini thank you semuanya goodbye dadah